Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Kidimi kita masih membahas tentang view CLI plus Laravel dan topiknya masih berkenaan dengan access di video kali ini kita akan membahas access untuk delete jadi kita sudah membahas access pause untuk tambah data lalu access gate untuk menampilkan data baik semua data maupun nanti digunakan dalam pencarian data access put ini digunakan untuk update data dan pada video kali ini saya akan membahas tentang access delete nah kita langsung saja ya jadi terakhir seperti ini ya teman-teman jadi disini nanti akan saya tambahkan tombol delete dan nanti sebelum di delete nanti akan muncul seperti konfirmasi apakah yakin data akan di delete nanti kalau setelah yakin data akan di delete oke kita coba ya jadi saya akan ke show to do disini oke disini ya nah ini ini saya hapus saja ya oke jadi sama kita gunakan button juga hanya saja nanti buttonnya itu mungkin kita bedakan warnanya ya nah disini ya oke jadi kita bisa ambil kelas yang edit ini ya untuk buttonnya kita copyin aja nah seperti ini hanya saja disini kita ambil warna merah ya kali ya nah ini ya seperti ini jadi kalau kita lihat ya nah seperti ini ya teman-teman ya oke kita coba berjarak ya jadi kita letakkan ini dalam flex ya lalu dengan flex ini flex ini flex ini adalah kelas tailwind ya teman-teman jadi ada kolom ada row nah pada defaultnya nanti flex ini row ya jadi kita kasih jarak horizontal antar dua komponen yang di dalam flex nah seperti ini nah sebelum kita delete nanti saya ingin membuat seperti konfirmasi ya kayak dialog box seperti itu ya teman-teman ya nah saya akan menggunakan teleport ya sebetulnya teleport itu sudah saya jelaskan ya di video saya tentang playlist bucl i tentang teleport jadi teleport itu bisa menyisipkan script kita itu di bagian mana ya gitu ya pada kasus ini saya kan saya kan menulisnya disini nih ya di dalam di dalam template yang ada di showtodo ini ya tapi saya ingin nanti script dialog itu nanti terletak di dalam body langsung ya tidak di dalam sub-sub-body ya nah makanya nanti kalau kita lihat kan body ada di index.html nah nanti langsung di dalam body ini nih ya langsung body lalu dialog box kita ya jadi tidak di dalam sub-sub-dip ya gitu ya nah padahal kita menulisnya di showtodo ya showtodo ini kalau kita lihat defaultnya nanti dia kan di dalam ini ya di dalam app.view ini kan sudah barang tentu nanti mustahil ya kita bagaimana caranya showtodo ini kita buat dip dan nanti bisa direct di dalam body nah caranya menggunakan teleport itu ya jadi kalau teman-teman bisa lihat di view cli playlist view cli tentang teleport itu sudah pernah saya jelaskan ya disini saya menggunakan kembali ya oke nah seperti ini ya teman-teman ya kita coba buatkan dulu dialog box nya di showtodo ini ya jadi persis nanti disini nah nanti kita tambahkan dip ya nah ini nanti untuk dialog ya kita kasih coba dialog ya gitu ya sama id nya ya nah seperti ini nanti di dalam dialog itu ada dip lagi ya oke kita coba yang dialog dulu ya kita kasih kita kasih kelasnya jadi seperti ini nanti dia kalau kita coba ya disini saya tulis dialog box ya nah seperti ini jadi teman-teman bisa lihat nanti dia muncul nah nih dialog box ya jadi kalau kita kasih background black misalnya ya hitam seperti itu itu black ya kita kasih opacity atau kita mau dia mulai dari sini ya ditutupin semua ini ya seluruh screen ini ya nah itu kita bisa pakai width screen untuk lebarnya ya seperti ini nanti sudah defaultnya width width screen ya nah heightnya juga screen ya kalau kita lihat nanti nah seperti itu ya nah cuman kita ingin dia dari 0 0 ya jadi bisa kita buat labnya itu 0 topnya itu adalah 0 jadi kalau dia 0 0 itu posisinya ada di sudut kiri atas ini sebetulnya tapi seperti saya bilang tadi karena dia tidak terletak di dalam body langsung itu sangat sulit ya dan posisinya relatif terhadap veronnya gitu ya nah jadi kita buat dulu ini posisinya ya posisinya itu absolute ya jadi bisa kita atur sesuatu yang keinginan kita nah seperti itu absolute ya jadi semuanya tertutup nah tapi gak kelihatan ya jadinya ya kita kasih opacity deh misalnya opacity nya misalnya kita buat 80 deh nah itu kelihatan ya seperti ini ya jadi sudah kelihatan nanti kalau mau diturunkan lagi ya silahkan ya saya kasih dia 80 nah disini nanti teman-teman ada ada sebuah konfirmasi dialog ya misalnya kita kasih misalnya H3 judulnya konfirmasi seperti ini ya lalu nanti di dalamnya ada kayak yakin message yang menanyakan keseriusan kita untuk menghapus ya yakin data akan yakin data to do misalnya akan oh sudah ada akan ya akan di hapus nah seperti ini ya nah nanti disini ada button dua buah button ya teman-teman nanti disini tidak kita buat dulu tidak ya nanti ada button ya nah seperti itu jadi kurang lebih seperti ini sudah nanti tampilannya ya nah itu ada dimana ya ada di disini nih kalau kita coba nah ini ya teman-teman ya jadi kita coba ini nih eh kelas ya kita coba buat bg-nya adalah white seperti ini teman-teman ya nah itu ya tapi kita buat aja sesuai dengan ukurannya ya wmax gitu ya maksimum sesuai dengan ukurannya aja ya sesuai dengan isinya ya lalu kita buat padding-nya misalnya 5 deh tuh ya itu tembus pandang ya karena dia terpengaruh dengan opacity 80 ini kita coba bisa gak kalau opacity-nya kita jangan tembus pandang itu ya opacity-nya kita buat 100 terus ya jadi seperti ini kita buat absolute juga di sini ya teman-teman ya lalu lab lab-nya itu di tengah nih jadi setengah layak tuh ya lalu topnya juga setengah nih setengah layak tuh ya jadi kalau teman-teman liatkan ini setengah nih ini topnya di sini di sini ya tapi oke kita coba buat ya pen epic pen ya kita tunggu ya teman-teman nah ini ini epic pen jadi kalau kita lihat saya buat pakai gas aja ya nah ini oke saya apis dulu pakai warna ini pakai warna ini ya nah ini di tengah-tengah oh oke gak pas ya gak apa-apa nah di tengah-tengah ya ini di tengah-tengah sumbu X dan ini di tengah-tengah sumbu Y ya tapi pengennya sih dia naik ya nah jadi kotaknya itu sebetulnya di sini nah tuh ya nah tadi karena setengah-setengah ya jadi setengahnya di sini untuk top dan labnya setengah di sini jadi akibatnya di sini bagaimana kalau dia bisa naik di sini nah detailin juga ada ada fiturnya itu ya teman-temannya jadi kita coba nih saya tambahkan saya coba hilang dulu ya saya tambahkan trans translate kalau salah ya saya lupa tuh translate saya coba ya translate nah ini ya teman-teman nanti teman-teman bisa lihat disini ada nah ini kan dia bisa di diunduhkan ke bawah atau dinaikkan ke atas kalau dia mau dinaikkan ke atas berarti bawah atas itu sumbu Y kan teman-teman ya tapi kalau di bawah Y plus berapa minus berapa tuh Y minus berapa tuh ya tapi kalau sana mau dinaikkan nanti ditambah minus di depannya ya kalau mau digesek ke kanan nanti X ya sumbu X ya kalau mau digesek ke kiri nanti ditambah minus di sini oke kita coba saja misalnya translate setengah dari boxnya ya jadi saya buat Y setengah nah nanti teman-teman bisa lihat ya kita coba lihat pelan-pelan ya mana tadi tuh sudah naik setengah kan oke tinggal X nya ya kita coba untuk X nya itu sama aja saya buat minus translate X lalu setengah nah seperti ini kita coba lihat ya nah nih tuh sudah pas posisinya di tengah-tengah ya oke sekarang kita coba buang aja ini ya nah ini sudah tengah-tengah nih kompimasi yakin data tuduh akan dihapus oke sekarang kita coba buat eh apalagi ya disini saya buat ke bawah aja ya teman-teman biar kelihatan ya misalnya rounded unitnya large ya jadi dia ada ada melengkung seperti ini ya teman-teman enggak enggak tajam ya nah lalu oh ini saya buang aja nih ah biarkan saja ya mana tau nanti butuh lagi ya eh apalagi ya konfirmasi ini saya tebalin ya oke eh sorry misalnya font ball ya lalu nanti ada apa lagi ya ada jarak nih misalnya 4 nanti bebas ya nah seperti itu konfirmasi atau nanti jaraknya itu disini aja nih sehingga nanti sama ya atas bawahnya ya mj misalnya tiga atau empat bebas ya nah seperti itu ya yakin data tuduh akan dihapus oke berarti eh oh ini harusnya dia harusnya kita letakkan nanti dia di dalam flex ya tapi enggak apa kita coba dulu selesakan button ini misalnya BG grain ya ini 900 100 seperti ini ya oke eh kita ada nah seperti ini ada padding di dalam button tersebut ya lalu rounded ya lalu textnya white seperti ini oke ya oke bisa kita copy kita gunakan untuk ya seperti ini seperti ini cuman saja ini mungkin kita pakai dia warna red ya teman-teman seperti ini nah kompimasi yakin data tuduh akan dihapus oke ada jarak berarti ini kita harus bungkus janya ya kita bungkus di dalam sebuah dip nah ini saya letakkan dip tutupnya disini nah supaya nanti dia ada jarak ya berarti nanti saya akan letakkan dia di dalam di dalam flex ya teman-teman ya kelas flex dan gap x1 nah seperti ini yakin data tuduh akan dihapus ya oke dan ini sebetulnya tidak langsung muncul ya teman-teman ya jadi waktu saya klik tombol delete dia baru muncul tapi defaultnya tidak muncul oke nah sebelum itu nanti saya mau tunjukkan dulu nih seperti saya bilang tadi teleport tadi ya inspect jadi kalau kita lihat dialog box ini nah tuh dia di dalam dip ya di dalam banyak dip nih di dalam dip ya jadi kalau kita lihat ini kan ada ada dip app nanti di dalam dip ini ada dip container nah ada banyak sekali dip dip saya ingin ya ini langsung di dalam di dalam body ini ya tidak di dalam dip dip lagi gitu ya itu bagaimana nah itu bisa kita letakkan teleport seperti saya bilang tadi ya teman-teman ya disini ya saya letakkan teleport misalnya tuh bisa bisa ini ya bisa nama ID juga bisa nama elemen elemen dari sebuah HTML ya nah seperti ini jadi kalau kita save nanti kita lihat lagi ya teman-teman ya dia akan pindah bisa dilihat nih ini body ini body ya kita lihat nah nih dia langsung di dalam body kan ya dia langsung di dalam body jadi ada ada no script ada app nah disini ada dialog jadi dia tidak lagi di dalam app ini tapi dia langsung di dalam body ya teman-teman ya nah itulah fungsi dari sebuah teleport jadi kita bisa memindahkan dia kemana ya walaupun kita buatnya dimana gitu ya oke jadi tinggal kita sebutkan nama komponennya atau nama ID seperti itu ya oke nah tapi defaultnya dia ini belum muncul ya teman-teman jadi disini nanti kita ada data ya disini nanti kita buat visible visible dialog ya misalnya ya itu nilainya defaultnya adalah false seperti ini ya nah sehingga nanti kita bisa pakai pip ya pip visible dialog eh sorry visible dialog jadi teman-teman lihat dia tidak muncul nih waktu saya klik tombol delete dia akan muncul konfirmasinya ya oke berarti nanti tombol delete ini ya tombol delete ini nanti kita klik kita klik dia akan misalnya konfirm kompon delete ya nama metodnya ya ini kompon delete itu adalah sebuah metod dimanakah metod oh ini metod kita letakkan aja di bawah nah disini ya jadi salah satu tujuannya nanti adalah visible dialog ini menjadi true oke seperti itu ya tuh dia muncul ya jadi yakin data tuduh akan dihapus tapi waktu kita klik sembarangan di daerah hitam ini ya nanti dia akan menghilang ya atau disini tidak akan menghilang ya oke kita coba dulu deh misalnya kalau tidak ini berarti nanti ada ada sebuah metod disini cancel misalnya delete ya delete jadi tugasnya gampang membuat visible dialog ini menjadi force ya nah seperti ini oke jadi kalau kita coba tambahkan disini ya teman-teman tambahkan yang di tidak ini klik seperti ini paste ya delete tidak delete tidak ya tidak atau bisa juga di daerah hitamnya ya di daerah hitam ini ya misalnya kita tambahkan klik ya dia cancel juga nih cancel misalnya cancel delete bisa gak ya oke tapi disini juga dia terpengaruh ya teman-teman ya oke oke berarti kita buat kita buat disini ajalah ya oke ini gak usah nih ya ya seperti ini ya jadi delete tidak ya delete nah keyboardnya ini gak bisa dipakai karena dia kan tertutup sebetulnya ya ada di atas ya nah seperti ini jadi kalau tidak ya gak jadi ya nah kalau dia ya nanti itu terhapus ya jadi ya itu selain dia ya ya itu nanti disini nanti ada sebuah metode ya delete misalnya delete todo ya seperti ini nah jadi selain dia membuat visible dialognya itu pause ya jadi dia juga salah satunya membuat setelah dihapuskan dia membuat visible dialognya jadi jadi pause kan kita coba delete ya ya delete ya nah bagaimana kita tahu ID itunya akan dihapus ya pada karena sifatnya disini waktu kita delete ini jadi waktu kita confirm delete itu sebetulnya kita sudah kirim sebuah ID ya teman-teman disini ya nah ini sebetulnya ada ID ya kayak kita edit kemarin ya item jadi kita tambahkan ID ya seperti itu nah disini nanti di di confirm delete ini ada misalnya selected ID ya seperti itu ya selected ID nah disini ya disini mungkin kita tambahkan sebuah variable ya misalnya delete misalnya apa ya delete to do ID misalnya yang pertama nilai defaultnya adalah 0 ya seperti ini nah ini jadi general ya jadi waktu kita confirm ini kita kasih ini nilainya ya karena selected ID itu sifatnya ini ya sifatnya dia lokal hanya yang dikenal di confirm delete aja gitu ya nah jadi waktu kita cancel delete selain kita menghilang selain visible dialog menjadi pause cancel itu juga nanti membuatnya membuat deleted to do ID ini kita kasih nilai 0 lagi nggak jadi kan gitu ya nggak jadi nah sama sih waktu kita hapus delete to do ini kita panggil metode delete to do ini sebetulnya kita membuat ini 0 lagi ya nah cuman disini nanti ada proses hapusnya terlebih dahulu kan maka disini nanti kita pakai access ya seperti ini jadi kita pakai metode delete nah seperti ini jadi url nya itu ya ini ini dan ini sudah saya jelaskan di rest fbi dengan laravel 9 ya teman-teman ya jadi untuk rest fbi nya jadi tinggal teman lihat saja di playlist nya ya rest fbi laravel 9 dan pada video ini dibuat saya lihat sudah ada laravel 10 ya jadi cepat sekali perkembangannya ya oke nah disini nah disini ada 5 ya nah 5 nilai yang dilet itu ini tadi yang kita pilih tadi ya jadi disini this dilet it to do id yang kita buat di blog data tadi ya oke jadi sebetulnya sudah selesai ya kita buat then ya jadi response nah sebetulnya ini kita console console lock ya kita console lock eh console lock response kita catat aja biar dia digunakan ya nah jadi tugas kita kalau ada yang sudah dihapus itu kita harus mengupdate datanya table data tadi ini table data tadi kan so to disini kita panggil ulang disini ya disini kita panggil this this so to dis ya nah seperti ini ya sama kayak di mounted ini ya oke sebetulnya sudah selesai kita coba ya saya akan menghapus kalau saya tidak ya kalau saya delete saya pilih ya tuh dia hilang ya ini saya hapus yang atas 3 oke ini oke kita sudah sukses ya teman-teman ya untuk hapus data menggunakan XS dengan menggunakan metode delete dan itu saja teman-teman penjelasan saya pada video kali ini terima kasih telah menyaksikan video saya saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh